Pembesar usai dilaporkan DPP-PKB terkait dugaan penyebaran apa baik atau ujaran kebencian. Kini Lukman Edy, mantan Sekjen DPP-PKB, dilaporkan juga pengurus DPW-PKB Jawa Barat terkait kasus yang sama Kepulat Jabar. Mantan Sekjen PKB itu dinilai telah menyebarkan fitnah kepada kadar PKB dan pimpinan PKB Muhammad Iskandar. Dengan dikawal sejumlah kader DPW-PKB Jawa Barat, Sekretaris DPW-Jabar mendatangi Mapolda Jawa Barat untuk melaporkan mantan Sekjen DPP-PKB Muhammad Lukman Edy ke Direktorat Kriminal Khusus Polda Jawa Barat. Pelaporan Sekretaris DPW-PKB Jawa Barat ini terkait dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan Lukman Edy terhadap kepada PKB dan Ketua Umum Gus Muhaimin. Menurut Sekretaris DPW-PKB Jabar, Acep Jamaludin, Lukman tidak punya kapasitas karena saat ini tidak punya jabatan di PKB. Selain itu, Acep menduga Lukman telah melakukan tindak pidana dengan menyebarkan fitnah yang kemudian disiarkan di media masa. Yang menyebut, pernyataan Lukman juga telah menggores hati kader dan pengurus PKB di seluruh Indonesia dan membuat rugi institusi partai baik secara material maupun non-material. Di mana PKB sebagai partai Islam terbesar di Indonesia yang lahir dari rahim NU dituduh meninggalkan warga Nadliyin sebagai objek utama dalam perjuangan politik. Acep menambahkan, perjuangan PKB baik di level nasional maupun di level daerah sebagaimana pesan Gus Muhaimin di berbagai kesempatan senantiasa bahu-membahu memperjuangkan perbaikan nasib jutaan warga ini. Salah satunya keberhasilan DPP PKB Jawa Barat melalui fraksi PKB Jawa Barat berhasil mendorong lahirnya perda pesantren yang dipersembahkan untuk kalangan pesantren. Kami melaporkan Saudara Luh, Muhammad Lukman Edy pada dua konten yang dia lakukan. Satu, Lukman Edy sudah membuat kita terkait dengan tata kelola kebuangan partai. Bagaimana fitnahnya? Satu, Lukman Edy adalah orang yang di luar mekanisme. 10 tahun yang lalu, enggak tahu apa-apa. Tata kelola kebuangan yang ada di PKB ini sangat terpatah dan rapi. Sampai pada level DPC, tingkat kabupaten. DPP PKB Jawa Barat pun mendesak Lukman Edy untuk menyampaikan permintaan maaf dan mempertanggungjawabkan secara hukum bagi kader, pengurus, dan konstituen PKB atas fitnah yang disampaikannya. Yuwana Kurniawan, Bandung TV